Pemirsa kawasan di kota Tangerang, Banten, diterjang banjir besar sejak Rabu pagi seiring hujan berintensitas tinggi mengguyur sejak selasa malam. Banjir menghanyutkan beberapa kendaraan roda 4 yang terparkir di Kompleks Perumahan Ciledug Indah 1, Jalan Kei Haji, Hashim Asyari, Tangerang, Banten, Rabu Sori. Terlihat dari gambar video amatir yang sempat direkam oleh salah satu warga, derasnya arus banjir menyeret sedikitnya dua kendaraan roda 4 berwarna hitam. Masyarakat hanya dapat melihat dan mendokumentasikan peristiwa tersebut. Sebelumnya, daerah yang sama sudah lama tak lagi menjadi langganan banjir saat musim hujan datang. Namun di musim hujan kali ini, banjir besar kembali terjadi. Gubernur Banten, Wahidin Hali mengungkapkan Kompleks Perumahan Ciledug Indah 1 dan 2 sudah terbebas dari banjir sejak beberapa tahun terakhir, persisnya setelah pembangunan tanggul di Jakarta Rampung. Peristiwa banjir kali ini mengulang kejadian banjir pada tahun 2007 silam. Aparat kecamatan di kota Tangerang, Banten mulai mendistribusikan bantuan kepada warga yang terkena dampak banjir. Distribusi makanan kepada warga dilakukan aparat kecamatan Batu Ceper dibantu oleh tokoh masyarakat setempat.